Kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke kota Pekalongan pada Rabu Siang 12 Juni 2019 disambut seorang warga yang tiba-tiba marah. Dari tahun 78 belum pernah. Tidak iya, sakit dulu sih. Kan gampang ya. Iya, iya. Ini tak dibikinkan saluran air, Pak. Ini tegaknya, Pak. Rasa lesu. Rapat, rapat, rembukan, tonton. Ini bukan dari grup pemakaian. Oh, rasa lesu. Ini tuh, buyu, buyu, buyu. Buyu, buyu. Takut kawan, saya. Oh iya. Saya terbuka, saya terbuka. Saya terbuka, saya terbuka. Saya terbuka, saya terbuka. Gakwe, perencanaannya pada anda, pada masyarakat, bukan yang mati dari bupati. Jari bupukur dulu. Kemarin sudah ketemu sampah bupati, Pak. Alhamdulillah ini dapat mengumpulkan langsung, Pak. Ya, langsung. Ini juga dijogok. Kan, kamu bu, kalau ngapap? Sampah. Oke. Tidak kan semua sampah masyarakat. Nah itu tempat-tempat. Ya, tempat itu ngga. Ini ngga sampai dukung. Oh, saya ngomong-ngomong. Tep-tep-tep. 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 Yang ini ngga sampai saap, Tapi tahunnya kalau ngomong, Nanti bagi ngga. Itu tiga itu ngga. Saya ngga sama saja. Saya ngga rasa kebukiran ngomong. Ini tak sampai Sopo, harus ngga ada dukung, Sopo. Gok. Ini ngga bisa ngga. Yang ini ngga bisa. Itu dikatan saya, Kita ngga bisa ngga. Tep-tep. 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 di ini tempat ну ya, orang itu sampai di levelnya, sampai saya berpikir saya ada di rumah jangan akan terjadi dulu ya di cut sih kita butuh pembuangan sampah Tidak bisa urusan di desa diselesaikan hanya dengan arah-marah Jika kita ingin mencoba untuk kondisi ni Jika kita ingin menikmati karbun Sebuah nombor kami dan juga menarik Dan itu kita ingin menumbuh kasih Pada kesempatan itu, Ganjar meninjau peningkatan jalan Kiai Haji Samanhudi di wilayah Kelurahan Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan. Jalan sepanjang 550 meter itu merupakan jalur penghubung Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Nada keras yang disampaikan warga itu dikarenakan jalan rusak dan pemukiman yang sering tergenang. Ini jalan, dibalikan 3, tanggul, tempat tanggul, tempat tanggul. Pak CBC ya? Siap, siap. Tanggul sementara ya, sampai nanti urusan yang permanen jadi tinggal yang terdekat tempat sampah. Tempat sampah aku yang ingin mengikir dibangun wanen. Saat ini saya tempat sampah pakek. Saat ini penjambian gue leor bukan. Kira-kira lokasi ini. Cara ngolai sampah ini. Ini lho Pak CBC. Saat ini tempat sampah longkrangan, kosongan. Terus kemudian wangi nyangono. Kuwimbing tambah sampah nanyar. Mending tanggul, Pak. Ini lu aja mulai kemerdiki. Dikadak. Dikadaknya organik. Jadi langkondok itu juga lah. Orang tumpu-tumpu satu kok mabuk sama penyakitan. Mendengar keluhan warga, Ganjar membalas dengan senyum dan menyampaikan agar warga mengedepankan musyawarah. Ia mengatakan kehadirannya di tengah masyarakat ini untuk mendengarkan dan memberikan penjelasan. Cara Ganjar meredakan amarah warga dengan penjelasan yang jelas, serta mengajaknya berpikiran positif itu pun berhasil. Warga itu mau diajak tersenyum dan bermusyawarah. Didampingi lurah Karang Jompo, Anita Fatmawati, Ganjar juga menjelaskan pada warga. Penyebab prop salah satunya karena penurunan muka bumi. Keperob ini tidak bisa, Pak. Keperob itu penurunan muka bumi. Kenapa menurun, dunyonya tambah panas. Keper dengan gua asing, gua wangi sampah sampai cabai lemuri. Oke, staff. Betul nggak? Betul. Ditambahi mangrove, ditanam, ya. Keper kudu geleng-geleng, tantar wangi kudu hape. Salurannya ucap empat. Tumpu-tumpu. Nah, saya ini, ya saya ini. Antara kabupaten Karunggota ini, lagi salaman saya ini ngurusirap. Kan bisa ngurusirap. Kan bisa ngurusirap. Kulang, ya, dan dunanya, ya, telat. Ini jaman, kalau semua, bendunan, ya, melaku. Saya ini setahap ke dua. Oke, bro. Oke. Asyap. 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 Saya ini nggak ngerti, Pak. Asyap. 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 Aku tak kore diku, Mas Mergo nilai. Tadi ke aku nilai, dulu saya ini rande rumah. Ayo. Uripe, dewe, cacat, rande rumah, saya ini ngurusir, Pak. Di karta deli. Ayo. Asyap. 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 Ojo, mikir, sang negatif, terus. Mudah, kulit, murah, balai. Ya. Oke, bro. Pembuatan tanggul pun mungkin bukan menjadi solusi. Ganjar mengatakan, yang dibutuhkan adalah koordinasi atau musyawarah antara warga, lurah, camat, bupati, dan wali kota. Tapi tidak cukup hanya membuat tanggul. Masyarakat juga harus mendukung. Apa? Mari pemerintah kontrol tata ruangnya. Mari masyarakat, saluran-saluran jangan dibumpet. Mari kadeh, camat, bupati, wali kota. Tata-tata ruangnya lebih baik. Karena ini penurunan muka bumi. Penurunan muka bumi itu ya ada karena donyone tambah panas, mangrove sekarang tidak ada, sampah ada di mana-mana, gitu kan. Itu banyak, komplek. Belanda saja datang, sekarang kita dapat pesan 10 tahun. Saya akan bantu 10 tahun. 10 tahun. Jadi tidak bisa, kayak, dapat Thanos. Jadi kita sudah mulai bertanggung. Terima kasih wali kota, bapak bupati, kita mau bekerjasama. Sekarang tinggal kita selesai dengan masyarakat. Saya pernah bicara di Nadolansu. Di bulan Nade. Rota sudah mengenai bicara. Dan ini bagian-bagian dari penataan kota atau membuat kota tangguh. Desilensitis. Maka penanggung juga harus khusus. Ini butuh perang serta tokoh agama, tokoh masyarakat. Perguruan tinggi semua. Ayo peduli. Sampah saja. Tidak ada yang peduli. Tadi itu kan kita satu contoh saja. Sampah di situ orang hanya menyalahkan. Tidak ada yang berbuat. Tapi semua membuang sampah dengan enaknya. Dan kemudian menyalahkan kades, nyalahkan. Tidak bisa. Harus didorong. Di Padang ada sekolah sungai. Mereka sekarang punya kesadaran mengelola sampahnya jauh dengan lebih baik. Nah ini kita sosialisasikan pada masyarakat agar mereka peduli. Untuk penanganan pun dibutuhkan tahapan-tahapan. Sehingga warga diminta dapat bersahabat.